Oke guys, what's up? Panas banget di ruang spray booth Gue biasa, Billy, di Earth of a Concept Kali ini gue mau ngebahas small frame Lagi-lagi small frame Karena memang small frame itu memang lagi Banyak digandrungin ya Small frame, mungkin small frame itu ada apa sih? Apa ini sih? PTS Lalu Corsa termasuk ya Corsa termasuk ya Ini small frame PTS Kondisinya Sebelumnya itu udah kita krok-krok Udah dikrok-krok semua Biasa guys, kita cuma mau kasih tau Kalau misalkan Kalau mau repan itu Biasanya itu wajib krok Dan memang wajib krok Jadi Untuk apa sih? Mungkin Vespa itu kan banyak banget tuh Kondisinya Ada yang memang sudah restorasi Tapi mungkin Secara dempulnya mungkin banyak Karena mungkin Ngetoknya sendiri pun gak maksimal Itu kan yang mengakibatkan motor itu Banyak dempulannya itu Karena ketidak maksimalan Pas ngetok Bodi yang memang udah Misalkan Bengkok Misalkan disini nih guys Bengkok Masuk ke dalam Gampang itu ya memang Kita cuma Lepet aja tuh namanya Dempul Srebeng Tapi Tidak Menyelesaikan masalah Ya gitu Kebanyakan Biar gak bikin ribet Mungkin mereka langsung Hajar aja udah gitu Apa ya Kebanyakan Ngomongin motor klasik Terutama Vespa itu Yang ngomongin semuanya itu Kaleng Itu memang harus bener-bener Secara Secara Apa namanya Ngetoknya Harus rata Jadi Sebisa mungkin itu Meminimalisir dempul-dempul Biar gak apa namanya Ya biar gak berat juga Memang originalnya itu kan harus Kaleng semua ya guys ya Kayak begini Kaleng semua Nah ini memang kaleng nih Gitu Nih Ini karena memang ini Ada geseret dikit Atau apa dan sebagainya Akhirnya Disulam-sulam dikit Sama Sama Apa namanya Dempul Gitu Ini juga sama nih Tuh Ini kan sebenernya kita ketokan nih guys Karena Agak masuk ke dalam kan Akhirnya kita ketok dulu Sampai akhirnya luarnya tuh Gak terlalu banyak Untuk ngomongin dempul Dempul Penting gak sih Ya penting-penting aja Kalau untuk Ngerjain yang memang harus Ditambal sedikit Ini kayak begini Cuma dikit Dia untuk halusin doang nih Nah ini Udah di epoksi nih kan Tadi udah di epoksi Kita pilih lagi Ternyata Oh iya ini kelihatan nih Yaudah Kita sikat nih Hajar nih ini Habis di Apa namanya Di dempul baru Kita gosok lagi Nanti Sebelum kita naik cat ini Kita beresin lagi nih Yang ininya Yang dempul-dempul itu Kita tutup epoksi lagi dikit Kalau memang yang dikit banget Mungkin Bisa dihajar langsung Naik warna dasar Nah ini salah satu PTS Small frame Ini nomor rangkanya nih Kalau bisa Jangan di chat Nomor rangka Ya kan Nomor rangka Nomor mesinnya mana Mesinnya gak ada disini Berarti gak bisa gue sebutin Tuh kan Nih lubang-lubangnya Nanti kayak Kayak begini Nanti kita gedein lagi Lubang-lubangnya Lu apalagi ya Paling nut-nut sih guys Nut-nut Ini nut-nut nih kayak begini Ini nut-nut ini gak boleh dihajar langsung Jadi dia tetep harus ada Garisnya Nut-nya Dari sini juga sama Nih Kalau kita pegang tuh Kerasa banget gitu Tuh Kerasa banget Gitu Nanti Sebentar lagi Ini akan proses naik cat Ini Ini kan Ini Persiapan nih guys Persiapan Yang Di sebelah belakang gue tuh Yang Spray boot A B Spray boot A tuh Lagi ada Part-part mobil ya Tuh liat tuh Warnanya sih abu-abu lembayung Cakep sih Tuh Keliatannya tuh liat Ada abu-abunya Ada lembayungnya gitu Nanti Itu keluar selesai Baru ini Kita gotong ke dalam Gitu loh Kita gotong ke dalam Sampai akhirnya tuh Nanti ya kita kerjain di bagian sebelah sana Kalau disini biasanya buat prepare aja Prepare Di Apa namanya ditutup Tuh liat kalau lu ngesut gue tuh Sok coba ngesut gue nih Terus tuh kan Tuh Ini ditutup Ini buat prepare Ditutup Lalu nanti abis dari sini Kita kesana Ini juga tinggal buka doang sih Ini tinggal buka doang Nanti baru Apa namanya Dipedain kesana semua Ya ruang catnya sebelah situ Terus Apa namanya Nanti yang lainnya Perintilan-perintilan lagi kita siapin semua Jadi Ngomongin masalah cat ini Yang paling pertama adalah Cat yang paling gede-gede dulu Termasuk ini Ya Bodi Lalu Tepong Oh ini tepong Kalau small frame udah nempel Ini tepong ini ya Tutupnya tuh Baru itu Apa namanya Spak bor Lalu Apa ya Stang Mana ya Stang Mungkin lagi masih di belakang kali Stang masih di beresnya Hmm Apa lagi yang harus gue jelasin ya Udah Udah Langsung ngeliatnya Langsung apa Langsung ngeliat proses ini Oke Oke Nanti kita lanjut Untuk masalah proses-prosesnya Dari mulai ngomongin masalah cat Naik cat Lalu naik clear Lalu sampai Sampai keringetan Sampai nanti Beresin Masuk Apa namanya Finishing Lalu kita tatas lagi Kita poles Lalu Neng Kita jalan-jalan Oke Dilanjut lagi guys Oke itu aja Bye 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 Terima kasih telah menonton! Oke nyala ya Kemarin kan kita disini nih Ngomongin masalah PTS kan Yang kemarin lagi setelah dia epoxy Lalu ada koleksi lagi Nah ini sekarang udah berubah Kemarin itu sekarang udah berubah nih Yang disini ada Vespa Sprint Lagi mau digarap juga Nanti ini biasa di ruangan prepare Persiapan Baru kalau udah siap lalu ke dalam Nah seperti halnya kemaren Yang PTS itu kemaren masuk ke dalam guys Oke sekarang kita lihat yuk Udah jadi belum? Oke nih kita udah ada di ruangan Spray boot Yang kemaren itu sudah kita semprot nih guys Akhirnya jadi Mengenai masalah chatnya Sumpah bagus Gue langsung berpikir coca cola warnanya Karena coca cola warnanya merah Tapi stand kayak biru Tapi ini cukup buat referensi gue Untuk ngerjain si Coca cola Tapi kita balik lagi ke ini Ini PTS yang kemaren Sudah di shoot shoot Akhirnya sudah jadi Sudah di naik chat Lalu pernis Dan hari ini kita akan Mulai Mungkin mulai perakitan kali ya Mulai perakitan Sampai akhirnya Wih Mencak banget cuy Sumpah cakep ini Sampai akhirnya nanti kita perakitan Lalu kita akan shoot lagi Mengenai perakitannya Lalu sampai jadinya Lalu kita present secara Ya bukan secara YouTube Emang ini kita YouTube Gitu Jadi ini akan kita shoot semua Mengenai detail-detailnya Jangan lupa Habis ini ada Project Pespa PTS yang sudah jadi Akan kita bongkar ulang Nanti akan kita Apa namanya Bikin YouTube yang detail Oke Nanti Tuh Tepong yang kemaren Bener kan Tuh tepongnya Eh tepong sorry guys Tutup tepong Karena tepong PTS sudah ada disini Tutup tepong Lalu Spakbor depan Lalu Tutup laci Ya Apa lagi ya Nah ini nih Tuh Cakep kan Tuh Garisnya cakep Aduh Tangan aja sampai ke Tangan aja Meleset guys Detailnya apa lagi ya Garis-garis Ini udah oke Ini garis udah oke Belakang juga cakep banget Cakep banget Asli nih Sumpah ini keren Sul Ini keren sumpah Ini keren Udah gue gak bisa ngomong apa-apa lagi Yang pasti Ini keren Gue gak bisa ngomong ini Gak bisa ngomong apa lagi Selain ini keren Ini keren Ini keren Ini keren Ini keren 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 Ini keren Ini keren Ini keren Istimewa sekali guys Lalu kita lihat Ini Kita lihat Barangkali ada yang harus direvisi Harus kita Kita akan revisi gitu Sehingga Pada saat Dipakai Nyampe ke customer itu Sudah tidak ada revisi lagi Jadi Kita tuh kadang-kadang bisa nge-revisi Sampai 1-2 kali guys Tapi it's okay Itu namanya kerjaan Manusia Nih Nanti kita Lihat lagi Cek lagi ini sih Aman sih harusnya Aman Oke Nanti kita akan sambung lagi Mengenai masalah Vlog Youtube Motor PTS Ini Kurang lebih Kalau gak salah warnanya apa ya Blue apa gitu Ada Sky blue Ada steel blue Ada Ha? Apa? Yale Yale Gak tau deh Gak ngerti lah gue Pokoknya Warnanya macam-macam sih Tapi ini Bagus Yaudah Itu aja guys Nanti nyambung lagi Ke proses selanjutnya Oke Itu aja Kita akan Balik lagi Så Мы Apa